Tuh Aurel, gimana komentar bunda pertama kali dikenalin sama Zaki? Oh namanya Zaki. Oh namanya Zaki. Pertama kali. Oh namanya Zaki. Reaksi bunda. Oh namanya Zaki. Oh namanya Zaki. Tuh kan tuh, udah. Nanti namanya Bani. Enggak, jadi pertama, enggak memang sebelumnya kan kakak kelas, terus cerita. Terus, ah masa sih? Enggak mungkin. Karena dulu aku tuh kan. Dulu tuh dia kakak kelas, ada kelasnya ini. Terus Aurel suka tapi enggak kesampean. Karena Aurel dulu katanya gendut. Terus dia enggak lihat. Terus sekarang-sekarang baru tiba-tiba ketemu lagi. Kok Aurel jadi cantik katanya gitu. Tanya Zaki kamu menyesal kan dulu kamu ya. Ayo. Zaki kamu menyesal kan? Zaki kalau kamu macem-macem ini, ok. Hei, tapi jangan salah. Zaki malah baik banget ke Mas Anang. Nah ini nyambung nih ke pertanyaan berikutnya. Pinter dong ambil latihan. Apa yang sering dibawain Zaki buat pipi dan bunda kalau datang ke rumah? Oh suka ke rumah. Makanan. Kita sambil duduk yuk. Iya, duduk, duduk, duduk. Oh jadi kalau si Zaki datang suka ngasih-ngasih. Suka bawa sesuatu. Oh pinter Zaki ya. Soalnya suatu saat saya akan mengalami hal ini. Iya. Nanti? Pertanyaan saya pasti akan bersihkan. Pasti. Cewek, cewek. Apalagi yang 4 biji tuh. Aduh. Pake 4 orang. Aduh, serem. Biasanya bawain apa emang? Tanya kamu. Aku. Paling kalau di rumah, kita lebih seringnya selalu pesen makanan. Jadi kadang bunda sama pipi kan suka gak jelas kadang maunya apa. Paling-paling sering sih pipi. Kalau bunda kan ya makan malam. Lo gak pernah datang ke rumah bawain sesuatu ini. Enggak, karena pipi tuh. Karena namanya bapak ya. Jadi rada judis dikit. Jadi dia juga karena suka taut. Kayak, ah gak bener. Gak perlu dibawain karena om Anang udah punya semua. Iya kan? Gila ada kalau reaksinya mas Anang gimana? Enggak sih mas Anang alhamdulillah selalu. Kalau kakak bawa teman deket. Kalau dia dari awal gak suka tuh kelihatan. Karena mas Anang jarang mau. Maksudnya kalau awal-awal tuh pasti gak mau berinteraksi. Gimana Pi? Pi, 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 jadi mas Anang ceritanya datang cowok. Kamu siapa? Saya Zaky om temannya. Apa kamu? Kalau aku no. Aku no, enggak, enggak gitu. Emang pernah sejutek apa? Oh pernah, ada yang dulu-dulul lah pernah itu. Pernah diusir sama kita. Sama aku tapi. Sama bunda. Sudah diam. Ayo balas yang sekarang. Oh yang dulu-dulu pernah diusir. Aurel boleh deket sama lagi tapi ya tak begini. Tapi kan gak apa-apa itu tandanya memang orang tua. Menjaga. Biling orang tua itu suka benar. Biling orang tua. Biling orang tua. Biling orang tua. Biasanya tahu. Yang baik dan enggak buat anak. Benar, benar. Orang tua itu mau yang terbaik sebenarnya. Betul, betul. Oke, kalau Aurel memang sering terbuka ke bundanya. Mau nanya sama bundanya berapa jumlah mantannya Aurel yang bunda ingat? Sepuluh. Sepuluh. Ada kayaknya. Lima. Tiga. Dua. Satu. Aduh, gak usah disebut lah. Pokoknya ada. Ya, beberapa. Beberapa lah. Di atas lima. Di atas lima atau kurang ada lima? Di bawah sepuluh. Oke. Oh, di bawah sepuluh. Sebelum membangkannya dua. Dia waktu SMA sama di Bandung waktu kuliah. Sebelum mama Asanti ada enggak? Ahai. Ada empat. Empat. Oh, berarti cerita? Cerita. Kalau Asianti cerita, enggak ada berapa mantan kalau kemas anak. Kalau Asanti ada berapa mantan? Kalau bunda cerah hati ke aku. Berapa mantannya? Bunda. Si Komar. Siapa lagi? Jauh. Jauh. Curang nih ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ke bunda. Kalau di rumah, Aureli itu termasuk anak yang rajin mandi enggak? Kita sekeluarga tuh kalau di rumah, pasti enggak mandi. Enggak bunda. Sebenarnya pertama kali aku juga. Enggak kan bunda hamil. Nah, dari hamil tuh bener-bener males buat mandi. Karena mungkin enak cowok ya. Jadi malesnya. Ya Allah. Sampai pipi tuh kadang gini. Ih, bun. Kamu juruk banget sih. Sampai gitu ya nama pipi. Mandi, mandi. Akhirnya gara-gara bunda gitu. Karena muda suka. Udah kak, enggak usah mandi. Udah sini aja. Jadi kita juga jadi males mandi. Tapi hari ini syuting mandi? Mandi. Sekarang udah enggak kan. Enggak mandi. Kalau mandi tuh cuma kalau mau pergi gitu ya. Iya. Jadi males mandi itu bisa menular. Hati-hati ya. Wah, iya, iya. Pandi gak? Apa? Itu dipanggil. Apa tuh? Next, next. Ada kabar dari Pugusi? Pertanyaan selanjutnya. Oh. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ke Aurel. Asyanti, apa sih yang paling susah diatur dari Aurel? Anak-anak remaja kan juga. Mungkin rambutnya atau alisnya. Hah, itu ngatur apa? Kalau Aurel aku enggak ini, alhamdulillah banget. Aurel tuh enggak yang susah gitu. Anaknya gampang. Enggak pernah lawan. Enggak pernah yang. Oh, dia nurut banget dan... Ya, paling masalah baju. Baju? Kalau baju udah seukurnya enggak maksudnya bisa teguk-teguk. Sama makeup. Bisa waktu aku kurus. Kadang-kadang udah besar barangnya, jadi enggak muat. Baru lahiran, ah. Sama makeup. Kadang aku enggak suka kalau dia lagi makeup terlalu. Gimana, gitu. Atau bulu matanya terlalu banyak, gitu. Aku ingatnya dia lebih anak-anak aja. Anak muda. Pertanyaan berikutnya? Ya. Pertanyaannya habis. Oke, habis. Jatian dong. Tugup empat. Oke, lihat nih. Gue mau melepas Rafathar. Ya. Rafathar. Dadah. Ayo, jalan. Terbang. Ayo, ke sana. Terbang. Jujur Superman. Ayo, lari. Superman, jalan Superman. Iya. Iya. Oke. Oke, sekarang.